Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini saya akan berkutorial untuk pengelasan karet sama besi Ini punya mounting truk biasanya kanter ataupun truk-truk besar Ini caranya untuk modip Soalnya di desa seperti ini harus pandai-pande modip Soalnya beli pun mahal, tidak cukup Nanti buat berbagi-bagi Ini saya mau modip Ini yang lama jadi saya mau pakai pangkon Yang ini saya kasih welding Nah untuk welding ini ada cara spesial Biar karetnya awet Untuk kerja nyaman, tidak was-was Nah caranya pun simple kita Dua air dulu ketong Disini mas, agak dekat mas Disini dekat sekali Disini simpan air Habis itu kita style Nah ini caranya Untuk prinsip kerjanya seperti ini Ini kalau di welding semuanya ini panas Akhirnya ini rusak itu Jadi nanti kasihan yang punya truk Banyak kerja Mau cari duit malah goblok Nah ini untuk teknik weldingnya seperti ini Nah ini kita simpan masukkan air Ini pun getah harus kena air Jadi panas pun tidak mengenai punya getah Langsung saja saya kasih welding Nah ini kita rendam langsung saja rendam Nah ini kita rendam langsung saja rendam Seperti ini Nah habis itu kita welding mau pilih tempat yang mana Ini saya mau welding tempat yang disini Jadi ini pun juga harus getah pun seperti ini Getah pun harus terkena air Jangan tidak kena air Nah soalnya ini punya mounting engine Engine truck Nah seperti ini mas Dekat mas Dekat mas Dekat sekali Nah ini kena air semuanya kan Nah habis itu kita welding Nah seperti ini Nah ini sudah jadi mounting engine Nah seperti ini Ini saya welding disini Ini pun disini Nah kita pastikan punya weldingan Betul-betul lekat Jadi nanti bapak sopir jadi tenang Nah seperti ini Jadi ini getah pun tidak rusak Jadi tidak mengkhawatirkan Buat pengendara Nanti kalau terlalu banyak Seperti ini Tidak sampai kasih air Kasian satu minggu Bisa lepas Jadi enak-enak bekerja Nanti engine mesinnya lepas Nah oke ya Semoga konten ini bermanfaat Untuk kawan-kawan Selamat bekerja Beraktifitas Semoga diberikan pelajaran Dan kesehatan Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa